Jangan sementara itu pemirsa, Kementerian Pariwisata menyatakan terus berupaya membuat harga tiket penerbangan jauh lebih terjangkau. Menteri Pariwisata yakin dengan turunnya harga tiket, target wisatawan mancanegara sebanyak 14 juta dapat tercapai. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengaku akan terus berkoordinasi kementerian dan lembaga terkait soal penurunan harga tiket pesawat. Pasalnya dengan harga tiket penerbangan lebih terjangkau, target wisatawan mancanegara sebanyak 14 juta dapat tercapai. Selain itu pemirsa, Menpar Putri Wardana juga akan mengoptimalkan aksesibilitas dan transportasi Widianti ini menambahkan. Selain berupaya agar harga tiket penerbangan lebih murah, Kementerian Pariwisata pun terus berupaya mempromosikan pariwisata yang berkualitas dan menggencarkan pariwisata Indonesia ke luar negeri dengan cara ikut mempromosikan destinasi wisata di Indonesia ke high quality tourism. Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality tourism, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi, tapi mengenai aksesibilitas ya, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama KL yang lainnya, supaya wisatawan dan wisnus terutama bisa travel di Indonesia lebih murah.